Gaga Muhammad menyayangkan kabar atau pemberitaan di media sosial yang mencapnya sebagai orang yang berperilaku buruk. Menurutnya, setelah sidang pertama kasus kecelakaan lalu lintas yang digugat Laura Ana digelar dan mencuat ke publik, banyak orang beropini negatif tentangnya. Gaga Muhammad menyimpulkan, orang-orang yang menggiring opini negatif tentang dirinya di sosial media adalah mantan-mantan kekasihnya atau orang yang pernah tersakiti oleh dirinya. Namun Gaga Muhammad tidak membeberkan secara detail siapa-siapa saja orangnya. Dengan begitu, Gaga Muhammad berharap agar awak media berimbang memberitakan tentang dirinya. Gaga Muhammad menjalani sidang gugatan Laura Ana beragendakan pembacaan Pledoy di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022. Pria bernama asli Gaung Sabda Alam Muhammad ini keberatan atas tuntutan jaksa terkait hukuman penjara 4 tahun 6 bulan serta denda 10 juta rupiah. Usai membacakan nota pembelaannya hari ini, Gaga Muhammad berharap majelis hakim dapat memberikan hukuman seadil-adilnya. Seperti diketahui Gaga Muhammad dilaporkan ke polisi oleh Laura Ana yang merupakan korban. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!